kalau bosku ingin tahu caranya merakit pancing ikan belayar akan merakit pancing ini pancingnya jumlahnya jumlahnya 7 buah bosku kita akan merakit jadikan satu oke lihat biar kalian tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bos siap mau merakit pancing ikan belayar pancingnya jumlahnya 7 nah ini mau dirakit sendiri mau untuk mandi sendiri ya sekalian untuk belajar lah jalan video orang terus kali-kali yang kameramen yang beraksi ini lagi mau merakit pancing ikan belayar pertama empat dijadikan satu bulu kalau dua-dua bisa kalau yang muda itu dua-dua 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 kita ikat nah bentuknya seperti ini bos kita ikat kita ikat dulu biar enak sudah ikat jadikan satu ini dua pancing ini bos dua pancing ini ini dua pancing jadikan satu terus tambah lagi pancing berikutnya biar pemirsa lebih jelas lebih mudah memahami nih dikat lagi dulu nah tadi dua dikat dari satu terus tambah lagi satu dikat lagi tambah lagi bosku satu lagi tuh jadi bentuknya seperti jalan ini baru empat masih ada tiga lagi ini Hai pokoknya lihat terus cara merapit pancing ikan belayar atau pancing ikan blodok kata orang tapi ikan belayar sama ikan blodok itu beda beda jenisnya beda namanya ya jenisnya sih hampir sama cuma ada perbedaan antara ikan belayar sama ikan belayar jangan salah paham ya pos ya karena ada sebagian orang itu yang mengatakan memang benar ikan blodok itu hidup di dua alam enggak boleh dimakan kalau kita ajarannya agamanya itu muslim enggak boleh dimakan tapi kan ikan belayar itu beda enggak sepertikan blodok jadi bisa dimakan awas ya posku jangan salah paham karena desa kita pun disini desa yang penuh religi bos banyak pesantrenya banyak anak-anak yang pada mengacik kalau ikan belayar dilarang menurut agama yang kita anut tentu ada himbawan dari ulama setempat nah udah empat jadi empat tambah lagi satu yang mau dimana aja mau disini bisa mau disini intinya itu supaya pancingnya itu banyaklah jadi begitu kita narik di sisi di mau narik sebelah di sisi manapun pasti kena karena naik pancingnya terbanyak hai 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 Oh bosku udah kita tambah lagi satu lagi tambah lagi satu lagi ini kan udah lima tambah 16 mau dimana kenakan aja posisinya yang penting posisinya pasrah ini kan kerjaannya untuk supaya mata ayahnya rapat jadi kalau kita menarik buruan itu buruannya posisinya seperti apapun pasti kena karena pancingnya banyak nanti talinya talibat itu buat menarik pancingnya itu talinya kalau bisa talikan kakak yang kecil tuh yang kecil jangan ikan kakak yang agak besar yang kecil yang lentur supaya enak dalam menggulung atau gimana kalau ikan pancing kakak yang besar atau yang kasar itu susah ketika kita memancing dan ketika pancing dilempar kita terus kita menggulung tadinya tuh susah agak pasar itu kalau menarik kalinya kalau yang halus itu enak kita dalam menggulung itunya benarnya lah atau orang lo sari tapi anak-anak adab ikan muka kakak tuh yang dalam talinya kecil talikan ke hape yang lancur hai 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 nah ini sudah enam sudah kayak gini sudah rapat lah ini tinggal satu ya mohon kemana yang tinggal satu padahal sudah enam tapi posisinya udah rapat udah rapat kalau mau tahun tambahin lagi nggak apa-apa kalau nggak usah tambahin ya juga nggak apa ini udah rapat sebetulnya tuh udah rapat mau tambahin bisa mau sudah cukup enam juga bisa tapi enam ajalah ini buat sisak enam aja bos enam aja bosku enggak usah banyak-banyak lah yang penting kan nanti dapat buruan ikan belayar nanti saya mau coba turun ke lapangan langsung sambil belajar gitu bos jangan harus pakai pemeran belajar survival di alam liar sendiri tanpa teman yang menemani belajar seni dan di alam dan belajar memperoleh makan dari alam tersebut tanpa juga bukan bantuan teman 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 lain oke bentar lagi kita sudah selesai merapit pancingnya bosku Hai pokoknya ya lebih talinya tuh diikat terus digubet-gubet lah kata orang lokarinya tuh digubet-gubet pancingnya tuh supaya kuat pancingnya kalau talinya banyak pencang enggak pelenyan-pelenyan tuh tuh pencang tuh pingkus juga dikinikin enggak keras karena diikat posku selamat menikmati udah bosku sudah kencang kita mau putus eh dua 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 selamat menikmati pancingnya sudah selesai diikat jadi genis satu nah ini bentuknya seperti ini ini pancingnya 6, tadi kita beli 7 cuma yang dipakai 6 aja lah 6 juga ini udah rapat jadi kalau pancingnya agak banyak itu enak ketika mencari buruan itu menggeretel ikan layarnya posisi bagaimanapun lah ikan layarnya enak karena pancingnya cukup banyak beda kalau pancing 4 itu kan ada ada longgarnya kalau ini pancing 6 jadi gak ada longgarnya ketika buruan ini misalkan ikan layar pancing yang tarik ini kena karena rapat pancingnya 6 nanti kita nanti akan mencoba memancing ikan layar tanpa pemerang kita akan turun memancing ikan layar nanti teman-teman kalau mau bertanya atau mau ngobrol saya sarankan nanti bertanya yang baik lah nanti komen komen di youtube atau di video akan saya buka kembali supaya bosku semua bisa barangkali menanya gitu caranya gimana-gimana atau dimana itu lokasinya nanti saya akan hidupkan kembali komen yang di nonaktifkan tapi ingat komen yang mendidiklah jangan komen yang tidak-tidak kemarin saya menutup komentar di youtube karena takut ada anak di bawah umur ikut membaca itu saya khawatir ada efek samping makanya saya tutup komentar nanti gimana caranya tali ini di kaitkan kita akan mencoba awas nock awas gue udah rokok pada anak saya yang kecil ini tinggal masukkan karena di di itunya di ujungnya ada lubangnya tinggal masukkan aja tinggal masukkan aja ininya masukkan aja terus iya menok terus dikat jangan kencang terus jadi nanti kita lempar ditambah atau di sungai yang ada ikan belajar cuus cuus oke bosku itu cara merakit ikan belayar kayak gitu bosku ini pakai pake tali ingat pake tali ikan kakap supaya buat pake tali pake tali pake tali